Terima kasih Menginspirasi para muslimah dengan karya dan attitude adalah kesempatan berharga yang memotivasi saya untuk bersikap dan berkarya lebih baik lagi Tak ada yang lebih menyenangkan dan menenangkan selain bisa melaksanakan sholat berjamaah bersama suami Ketika sakinah, mawadah, dan warohmah hanya bisa dibangun dari pondisi keimanan dan ketakwaan Maka sholat berjamaah menjadi aktivitas bersama yang selalu diupayakan Sesibuk apapun kami Mengaji dan saling menyimak bacaan Al-Quran selalu kami upayakan Meskipun hanya satu atau dua halaman setiap harinya Tapi tak ingin kami tinggalkan begitu saja Saat mengaji dan saling menyimak bacaan Al-Quran Kami tak hanya merasa terkoneksi secara ibadah Tapi tak jarang menemukan petunjuk solusi dari permasalahan yang sedang dan pernah dihadapi Dari membaca dan memahami arti ayat-ayat Al-Quran yang kami baca Tak jarang mengingatkan kami untuk Oh iya sebaiknya begini atau sebaiknya seperti itu dan sebagainya Pagi hari selalu memberikan energi tersendiri Inilah waktu di mana gagasan dimulai Kesalahan kemarin coba diperbaiki dan semangat di-recharge Seperti umumnya ibu rumah tangga yang lain Pagi hari adalah momen paling merepotkan dan hektik Tapi saya selalu mengungkapnya sebagai momen terbaik Membuat sarapan menyiapkan pakaian dan kebutuhan pekerjaan suami Sampai berdiskusi tentang pekerjaan-pekerjaan kami Belum hadirnya buah hati di keluarga kami Memberikan hikmah tersendiri bahwa saya memiliki banyak kesempatan untuk mengurus suami saya Saling mengisi dan memberikan pertolongan sering kami lakukan saat membuat sarapan Membuat sarapan atau pekerjaan rumah lainnya memang tanggung jawab seorang istri Tapi tak ada salahnya saling meringankan tanggung jawab satu sama lain Meskipun kadang hasilnya tak memuatkan Tapi mengetahui pasangan kita ikhlas membantu adalah sebuah kebahagiaan tak ternilai Sebagai seorang Sumatera, kami tak pernah melewati sarapan tanpa secangkir kopi Hampir setiap saat saya dan suami berdiskusi Pagi sampai malam, di meja makan, sampai di butik Tentang rumah tangga, sampai pekerjaan Inilah enaknya memiliki suami yang berkecimpung di bidang yang sama Tanpa banyak meminta, kami sudah secara natural saling bercerita dan berbagi Tantangannya mungkin saat kami sedang ada sedikit masalah Tapi dituntut untuk bekerja secara profesional Solusi yang kami lakukan saat berada dalam situasi seperti ini adalah Menyelesaikan permasalahan saat itu juga Agar suasana kerja semakin nyaman Saya menyadari passion dan kebiasaan ini saat saya lulus kuliah Dan memutuskan untuk menikah di tahun 2010 Perkembangan fashion muslimah saat ini begitu marak dan ramai Sebuah nuansa positif tentunya Tapi akan lebih sempurna jika diiringi dengan kaidah dan adab berpakaian Serta berhijab yang sesuai dengan nilai-nilai Islam Tidak transparan, tidak ketat, dan menutup dada Apa yang membuat saya tertarik pada dunia fashion adalah Saya bisa mengekspresikan diri saya melalui fashion ini Seiring zaman berkembang, kualitas hidup manusia pun sudah sepantasnya mengarahkan kepada kebaikan dan kemanfaatan Dulu muslimah mungkin hanya bisa beraktifitas di dalam rumah saja Tapi sekarang muslimah juga mampu berkiprah dengan positif sesuai bidang dan keahlian yang dimiliki Value inilah yang saya rancang bersama suami saya Untuk diterapkan pada semua desain pakaian serta hijab dari label kami Saat saya memutuskan untuk menjadi desainer Itu berarti saya menambah peran sebagai pekerja Alhamdulillah suami dan keluarga mensupport pilihan ini Dengan support dan kepercayaan yang diberikan keluarga Saya berusaha sebaik mungkin menjalankan semuanya secara baik, disiplin, dan profesional Saat mengunjungi butik untuk briefing atau sekedar mengecek penjualan dan stop produk Saya tidak menempatkan diri saya sebagai owner atau atasan dari karyawan-karyawan saya Tetapi menjadi partner dan teman bertukar pikiran yang baik Menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain adalah cita-cita saya Sekecil apapun andil yang saya berikan untuk orang lain Itu sangat cukup memberi kebahagiaan dalam hati saya Kadang beberapa customer ingin berkomunikasi dan berdiskusi langsung dengan saya Memang tidak mudah melayani customer dengan banyak kemauan dan karakter yang tidak serak di hati Tapi penjual yang baik kita harus siap dengan beragam problematika Menulis memberikan semacam terapi untuk saya Dengan menulis, saya bisa melepaskan luapan ide, emosi, dan impian saya akan banyak hal Karena itulah sampai sekarang saya terus mengupdate blog yang saya miliki Dan saat menulis menjadi peluang saya untuk membuat sebuah buku Motivasi dan tantangannya berbeda lagi Saya percaya sebuah ide dan karya harus dilestarikan Agar banyak orang merasakan manfaat tanpa tersekat jarak, media, ataupun biaya Itulah mengapa buku Inspiring Sherry & Stylist Hijab dibuat Tak hanya segedar eksistensi, tapi juga upaya menyebarkan seluas mungkin cita-cita dan value yang saya hayati Saat saya mendesain, saya menghasilkan produk pakaian yang dikenakan secara lahir Dengan menulis, saya menghasilkan informasi dan gagasan yang diserap oleh pikiran Keduanya saling melengkapi karya-karya yang ingin saya bagi dengan orang lain Serta cita-cita untuk dapat memberikan manfaat pada orang banyak Selamat berhijab dan menjadi duta-duta muslimah yang santun, cerdas, serta memberi manfaat untuk orang banyak Terima kasih telah menonton!